Saudara sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang membuat inovasi mesin cuci kayu. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya tagihan listrik pasca subsidi listrik dicabut. Selain itu pengguna juga sekalian bisa berolahraga sembari mencuci. Inilah para mahasiswa kreatif dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan teknik industri yang menyulap mesin cuci bekas serta sepeda kayu menjadi mesin cuci kayu. Terinspirasi usai subsidi listrik yang dicabut membuat mereka berpikir jika menciptakan mesin cuci kayu adalah salah satu solusi untuk menghemat biaya tagihan listrik. Proses pembuatan pun cukup mudah. Mesin cuci bekas yang sudah tidak berfungsi motornya dibongkar dan hanya menyisakan badan serta tabungnya saja. Kemudian sebuah sepeda kayu tanpa roda dipasangkan sejajar di samping mesin cuci tersebut. Perpaduan besaran gigi-gir sepeda dan as mesin cuci adalah kunci dari lajunya putaran mesin yang sesuai dengan gerakan menggiling mesin cuci pada umumnya. Hanya saja kekuatan fisik masing-masing orang untuk mengayuh pasti berbeda. Mereka pun terus melakukan perbaikan dengan menyimpan energi listrik yang dihasilkan dalam setiap kayuhan pedal kalam baterai. Awal ide bikin mesin cuci kayu ini soalnya kan subsidi PLN kan sudah diputus. Jadi itu yang bikin ide kami buat gimana sih caranya meminimalisir pengeluaran biaya per bulannya terutama di listrikan. Rencana kedepannya ini masih banyak yang perlu ditambahin terutama buat penampung daya. Jadi nanti akan ada, tiap kayuhan kan beda tuh awal biasanya pertamanya semangat tuh buat ngayuhnya. Nah yang hampir yang menuju terakhir kan udah agak lemes. Nah itu gimana caranya buat yang pertama itu daya goyesannya itu ditampung. Jadi kalau misalnya udah ngerasa capek itu mesinnya tuh masih tetap bisa berjalan. Modal untuk menciptakan mesin cuci kayu ini menghabiskan dana 1 juta rupiah. Selain mendapatkan baju yang bersih, pengguna juga sekalian bisa mendapatkan bonus sekaligus yaitu berolahraga. Saat ini penyempurnaan terus dilakukan termasuk membuat desain mesin cuci lebih menarik serta lebih kecil agar tidak terlalu memakan tempat. Nantinya mereka juga bercita-cita bisa memproduksi secara massal. Hili Danusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.